I spend my weekends, tryna get you off My money can, but I can't make it stop I'm tryna pretend, I'm good but you can tell Try to hit you off, but you're bad enough You're screaming down the phone, you don't know what you lost I said I'm fine Hi semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu Video kali ini adalah video hari Jumat kemarin Nah ini tuh siang hari jam 10 siang Ini waktunya aku untuk jemput Aira Karena tadi pagi tuh Aira berangkat sama pipinya Terus gantian kalo siang hari tuh aku yang jemput Karena suami aku lagi gak bisa jemput gitu ya Terus pulang dari sekolah, aku ajak anak-anak kesini Karena aku lagi pengen makan sushi gitu Jadi yaudah gak apa-apa sambil main-main Dan disini tuh lagi sepi banget Mungkin karena hari Jumat, orang-orangnya juga lagi pada sholat Jumat Atau gimana gitu ya Jadi ini seneng aja sih Berasa kayak taman sendiri gitu ya Ini Aira juga lagi sibuk main ayun-ayunan Terus seperti biasa Setiap pulang sekolah itu aku suka ngecekin bekal anak gitu Jadi ini aku mau liat Bekalnya anak itu yang dimakan apa sih Jadi tadi itu aku bawain 3 roti Terus ini ada poki, ada koko krans Terus 1 susu kotak gitu Terus yang dimakan itu cuma 1 roti Sama 1 susu gitu Terus tadi tuh aku lupa gak bawain minum Ternyata dia dapet minum juga dari gurunya Terus itu dia ternyata bawa boneka di dalam tasnya Padahal yang dipegang itu tadi pagi dia juga pegang boneka gitu loh Jadi dia ke sekolah itu bawa 2 boneka Ampun anak aku Jadi ada boneka yang diumpetin di tasnya gitu Lucu banget deh Terus ini anak aku lagi main panjat-panjatan Ceritanya tuh dia tuh latihan gitu ya Awalnya tuh dia gak berani banget tuh naik-naik kayak gini tuh Dia tuh gak bisa turunnya lagi Makanya ini aku abis ini selesain videonya Karena dia gak berani turun Harus aku bantu Jadi anaknya memang agak takutan gitu Tapi setelah bisa dia langsung ulangi lagi Nah ini dia pesenan aku udah dateng Saatnya aku makan sama anak-anak Jadi aku pesen sushi tuna Terus ada sushi cheese juga Terus ini aku beli banana crispy Terus untuk minumnya aku beli teh tarik Hmm nikmat banget dimakan siang-siang begini Nah kita udah sampai ke rumah lagi Jadi anak-anak tuh baru pulang ke rumah Langsung mainan air gitu ya Terus airannya itu tidur di kamar Terus ini ada adek arei disitu Cuma gak kelihatan Ada lagi mainan sandal Nah ini aku mau natain ini dulu Meja komputernya suami aku Meja laptopnya Lanjut sekarang aku mau bersihin monstera aku Daunnya itu udah kotor gini Jadi ini aku mau bersihin pakai baby oil Ya jadi untuk membersihkan daun-daunan Seperti ini Ini tuh bagusnya pakai baby oil ya teman-teman Atau bisa pakai minyak saitun sih Kalau misal kalian tidak punya Yang khusus daun mengkilap gitu loh Aku juga gak tau sih apa namanya ya Daun kilap apa-apa gitu Yang sayuran khusus untuk Pembersih daun gitu Nah ini sih karena aku gak punya Jadi aku pakainya baby oil aja Tapi udah cukup bersih sih Dan alhamdulillah Ini monstera aku tuh udah Ada tunas barunya Aku seneng banget Nah jadi tuh kalau punya pot terakota Itu pasti seperti itu ya Kalau lama-lama itu bakalan memutih gitu Jadi kurang bagus sih kalau lama-lama Karena kan kena air gitu ya Terus kena matahari Jadi seperti itu warnanya Oke terus lanjut Ini sekarang aku mau natain bagian ruang tamu Terus tadi kan kalian bisa lihat ya Aku habis angkatin jemuran Jemuran aku cukup banyak hari ini Tapi ini masih ada cucian lagi Ya Allah aku tuh setiap hari kayaknya nyuci Tapi tetep aja cuciannya banyak banget Karena kebetulan kan punya anak-anak kecil ya Jadi kotor sedikit ganti Kotor sedikit ganti gitu lah Nah ini aku lagi mau jemur-jemur pakaian lagi Karena masih ada cucian gitu Di mesin cuci Jadi ini aku sekalian aja Nah kebetulan di karpot aku itu udah masuk mobil Jadi aku jemur bajunya nih Disini gitu loh Nah ini kalian bisa lihat juga Ini ada area juga ada di bawah aku Jadi selalu ada ada area di bawah aku gitu ya Karena biar gak inilah jauh dari pandangan aku gitu ya Nah ini aku lagi ngatur jemurannya Tinggi jemurannya Terus lanjut ini aku mau jemur-jemurin Jadi untuk disini tuh aku jemurin Baju yang besar-besar aja Untuk bajunya anak-anak Nanti aku gantungin aja Pake jemuran bayi gitu ya Cuma gak aku rekam Ini aku cuma rekam Untuk bagian jemur-jemur baju Yang besar-besarnya aja disini Kebetulan hari ini tuh Panasnya tuh gak terlalu panas banget gitu Jadi ada mendung-mendungnya gitu lah ya Kayak mau hujan gitu Jadi aku untuk jemur-jemur disini tuh Gak terlalu banyak Soalnya takut nantinya hujan Jadi pas ngangkatnya itu gak terlalu berat gitu Gak terlalu banyak Aku udah selesai jemur pakaiannya Lanjut aku masuk lagi ke ruang tamu Ini waktunya aku untuk lipat-lipat baju Yang baru aja aku angkat gitu Nah ini biar ada aranya tenang Aku taruh aja disini Biar dia mainan Walaupun mainannya mainan masak-masakan ya Jadi aku belum punya mainan khusus anak laki-laki Jadi yaudah gak apa-apa ya dek ya Masih mainan punya kakaknya Masih barengan Karena kebetulan anak aku juga masih belum mengerti kan Mainan-mainan Jadi yaudah gak apa-apa dia mainannya Barengan dulu aja sama kakaknya Oke lanjut ini aku lagi mau lipat-lipatin baju Tapi ya gitu ya Ada yang berantakan sedikit Ini aku rapiin dulu Terus karena aku capek Aku mau ambil minum dulu Aku minum dulu Nah hari ini itu untuk perdasteran itu sedikit Gak terlalu banyak Jadi yang aku lipat itu sedikit gitu ya Yang lainnya itu baju-baju kerja suami Sama baju main Jadi nanti bakalan aku setrikain aja Jadi yang aku lipatin ini Hanya untuk baju di rumah gitu Nah ini kaos dalam-kaos dalam gitu ya Aku lipat-lipatin aja Nah tereng Ada negara api menyerang Jadi ya seperti itu Kalau lagi Apa namanya Lipat-lipatin baju Ada ade-arei Juga pasti langsung Diberantakin lagi gitu ya Tapi yaudah gak apa-apa Namanya juga anak kecil Nah ini tuh ceritanya Aku lagi mengalihkan perhatian ade-arei Untuk mainan lagi gitu ya Tapi ternyata dia udah bosen Dan lebih menarik ngambilin Baju-baju yang udah dilepetin seperti ini Daripada mainan Jadi akhirnya aku menyerah Jadi yaudahlah Ini mau aku masuk-masukin aja Ini yang harus aku setrika nanti Terus yang tadi aku lipatin Langsung aku masuk-masukin aja ke lemari Biar dianya gak mainan lagi gitu Nah kelar Udah beres Masalah pakaian Nah tadi tuh abis aku Beresin pakaian Aku sama ade-arei tuh tidur siang Bareng sama Aira juga Terus ini jam setengah 4 Kita udah mandi Aku sama ade-arei tuh udah mandi Ini kakak Aira nya tuh baru bangun Dan dia gak mau mandi Karena mau naik delman dulu katanya Jadi setiap sore itu Seperti ini ya teman-teman Aira itu suka naik delman Kayak gini tuh banyak teman-temannya gitu Aku kasih 10 ribu tuh lama banget gitu Terus lanjut Ini aku mau beresin area dapur Jadi aku mau naruh-naruhin cucian piring aku Yang barusan aku cuci Ini aku mau taruh-taruhin di tempatnya Jadi nanti pas masak itu tuh lega gitu kan Enak Nah jadi beginilah aktivitas aku Kalau pagi hari sampai sore hari tuh kayak gini Nah untungnya tuh tadi siang harinya tuh aku tidur ya Tapi memang aku usahakan kalau siang hari tuh aku tidur Biar kebadahnya tuh enak gitu ya Terus jadi malam harinya itu aku masih bisa aktivitas lagi Jadi kalau misalnya rumahnya masih berantakan Di malam harinya itu aku usahakan beres-beres lagi gitu Atau kalau enggak kalau rumahnya udah rapi Aku bisa edit video gitu lah lumayan gitu ya Jadi ada tenaga lagi gitu Kalau misalnya gak tidur tuh malam hari udah lemes banget rasanya Nah ini sekarang aku lagi mau masak nasi dulu Terus lanjut ini aku mau masak Nah ini aku juga masaknya simple banget Aku cuma mau bikin sayur brokoli Karena airnya tuh pengen dimasakin sayur brokoli ini gitu ya Nanti aku campur aja sama tahu Terus untuk bumbunya ini aku potong cepet seperti ini Jadi seperti biasa ya Kalau untuk masak-masak aku pasti cepetin Karena kalian juga pasti tahu untuk resepnya Terus biar gak bosan aja gitu nonton videonya aku Lanjut ini aku mau siapin tahunya Jadi tahunya itu belum aku ganti airnya Jadi ini barusan langsung aku ganti airnya Biar lebih awet gitu ya Terus setelah ini aku lagi mau nyiapin sambel Jadi aku tuh pengen nyambel lagi gitu ya Ini aku siapin sambelnya dulu Ini aku cuci Terus aku potong-potong juga Biar nanti pas dicuper itu tuh Lebih rapi gitu ya Lebih halusnya tuh lebih cepet juga gitu lah Pokoknya Ini aku kasih bawang merah, bawang putih gitu Terus aku kasih minyak Oke sekarang aku mau masak dulu ya Jadi ini aku mau masak tumis brokoli Sama satunya itu aku mau goreng tempe aja Pokoknya gampang banget lah ya Aku juga kadang malu sih kalau masak-masak seperti ini Karena yang lagi-lagi aku pertontonkan adalah Aku masak tempe-tempe-tempe terus Gak ada yang lain Jadi mohon maaf ya temen-temen Jadi gini Aku tuh kalau misal masaknya agak ribet Aku gak bisa untuk sambil nge-videoin Karena repot gitu ya Menurut aku sih repot banget Jadi aku pasti nge-videoin Pas aku lagi masaknya tuh seperti ini Jadi kadang tuh aku ngerasa Aduh aku malu ya Kayaknya tuh kalau dilihat Aku masaknya tuh gak pernah enak gitu Tapi yaudahlah gak apa-apa Memang aku adanya kayak gini gitu ya Jadi kalau misal aku masak yang kayak Ayam-ayaman Misalnya opor atau ayam kecap Seperti itu tuh aku ngerasanya Agak ribet gitu ya Jadi aku gak bisa untuk nge-videoin Ini aja aku masak super cepet aja Soalnya kan ada-ada area Dia tuh suka nangis Kalau aku lama-lama masak-masakan seperti ini Karena kan suami aku belum pulang ya Terus selanjut ini aku mau nyambel Jadi sambelnya juga Ini tuh sambel seperti biasa Yang biasa aku buat Yaitu sambel honje Yang enaknya tiada tanding Enak banget pokoknya Jadi sedih banget gitu ya Nah itu tadi ada tempe nyempil Ini masakannya aku udah jadi Alhamdulillah Lanjut sekarang aku mau cuci piring dulu Jadi ini aku lagi semangat banget gitu ya Jadi aku langsung cuci-cuci semuanya Jadi sih biasanya kalau misal Aku habis makan Eh aku habis masak gitu Selesai masak itu aku gak langsung cuci Paling nunggu nanti malem Baru aku cuci semua gitu Tapi ini aku lagi semangat banget Dan ada area itu lagi anteng Jadi aku masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain gitu Udah selesai cuci piringnya Cepet banget kan Oke masih semangat Nonton aku Lanjut ya Ini aku mau beresin Di area kamar depan Jadi seperti biasa lah ya Di meja ini tuh pasti bakalan berantakan Karena ya Ada anak aku sama bapaknya Kalau minum sukanya naruh gelas sembarangan Gitu lah ya Jadi disitu tuh tuh Penuh sama gelas-gelas Terus obat vitamin Gitu lah Naruhnya disitu semua Terus disini itu Tempatnya Aira sama pipinya Jadi memang aku jarang bersihin sih Untuk mejanya Karena aku kalau dandan juga Sukanya di kamar belakang gitu Biar simple aja gitu kan Jadi ini Biar gak kotor-kotor banget Ini semuanya mau aku lap-lapin Biar bersih semuanya Karena udah lama juga Aku belum ngelap-ngelapin disini Kacanya Terus ambalannya Terus meja Kursi Semuanya aku lap-lapin Terus lanjut kita tatain juga disini Nah udah rapi kan Oke lanjut lagi Ini sekarang aku mau pindahin Tempat mukenanya Ke bagian sini Biar lebih lega gitu ya Terus lanjut Ini aku mau ganti spray Jadi ini aku lagi suka banget Pake spray baru Spraynya tuh aku lagi suka Lagi koleksi warna pink-pink gitu ya Karena warnanya tuh cantik banget Nah di bagian sisi-sisinya Ini menggunakan karet anti geser Udah gitu ada ekstra tambahan Karet melintangnya Jadi ini selain anti geser Ini juga anti acak-acakan Nah kalian bisa lihat ya Ini bisa ngepas banget di kasur aku Jadi ini aku sangat puas banget Order spray dari Zero spray Jadi nanti kalau kalian mau samaan Nanti untuk linknya aku taruh di description box ya Kalian bisa order lewat Instagram Atau lewat WA-nya Terus yang aku suka juga Ini untuk bagian gulingnya Tali gulingnya itu Menggunakan bahannya langsung Jadi ini bakalan lebih awet Gitu deh Ini dia hasilnya Aku sangat puas banget Sama spray dari Zero spray ini Karena selain warnanya cantik banget Bahannya adem Udah gitu Untuk kualitas karetnya itu Kualitas terbaik Jadi sangat kencang Terus seratnya juga rapat Dan juga awet Aku sangat merekomendasiin Spray dari Zero spray ini Untuk pilihan motif Warna atau bahan Macem-macem ya temen-temen Ada banyak disana Pilihannya juga warnanya cantik-cantik banget Motifnya apalagi Jadi kalian langsung aja Kepoin Instagramnya Zero spray Dan langsung order aja ya temen-temen Wuhu Ada serangan Jadi seperti biasa ya Anak-anak itu Kalo liat spray baru dipasang Itu langsung pengennya loncat-loncatan Anak kalian juga sama gak sih temen-temen Tapi gak apa-apa Sepuasnya aja Kalian pengen loncat-loncatan kayak apa Yang penting spraynya itu Udah pake spray anti geser Dari Zero spray Iya gak Oh iya aku juga mau kasih informasi Buat temen-temen Di Zero spray ini Lagi ada promo Hingga akhir Agustus Minimal pembelian 2 spray katun Jepang Bakalan dapet diskon 15-20 ribu per spraynya Lumayan banget ya Jadi buat temen-temen Yang lagi cari spray anti geser Seperti aku ini Atau mungkin mau samaan Kayak punya aku ini Kalian langsung cek aja Deskripsi box aku Untuk link pembeliannya Sekian dulu untuk video aku kali ini Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sampai ketemu lagi dan besat ya Oh 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 Bye ya!